Intro Selamat sore Pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Hamida Rizky berikut catatan redaksi Hati-hati Predator Seksual. Intro Seorang ayah sambung di Kabupaten Merangin, Tega, melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Yang tak lain adalah anak tirinya yang baru berumur 12 tahun. Di kebun karet tempat ia bekerja. Bahkan perbuatan pelaku ini sampai membuat korban mengalami trauma. Biadab, kata inilah yang pantas diterima oleh Baharudin, usia 40 tahun, yang merupakan warga desa Auroberduri, Kecamatan Nalotantan, Kabupaten Merangin. Pria yang bekerja sebagai penyadap karet ini, Tega mencabuli seorang bocah wanita yang masih di bawah umur, yakni berusia 12 tahun. Yang lebih menyakitkan lagi bahwa bocah yang dijadikan pelampiasan nafsu becat pelaku ini adalah anak sambungnya. Tindakan pelaku yang tidak manusiawi ini tidak hanya dilakukan sekali saja. Namun pelaku diduga telah melakukan pencabulan terhadap korban terus berulang-ulang kali yang membuat korban mengalami trauma. Kasat Reskrim Polres Merangin AKP Lumberian Hayudi Putra mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengamankan pelaku karena diduga telah melakukan tindakan pencabulan. AKP Lumberian Hayudi Putra menjelaskan, korban pada awalnya diminta oleh pelaku untuk menemani dan membantu pelaku bekerja menyadap karet di kebun. Kesempatan ini ternyata dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencabuli korban. Saat ini pelaku telah diamankan di sal tahanan Mapol Res Merangin guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan kepada korban. Ini pelaku awalnya sedang memotong karet kebunnya bersama dengan korban. Sepasang pria ditangkap warga karena berbuat mesum di toilet salah satu masjid di Pematang Sulur, Kejamatan Telanaipura, Kota Jambi. Warga RT 23 Pematang Sulur, Kota Jambi menangkap dua orang pria yang diduga telah melakukan tindakan asusila di kamar mandi masjid pada Senin 7 November 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Perbuatan keduanya pertama kali diketahui oleh Marbot Masjid saat menegur satu orang pria berseragam instansi pemerintah keluar dari toilet yang tidak melepaskan sepatu. Marbot Masjid pun terkejut melihat ada satu orang pria berusia remaja keluar dari toilet yang sama. Keduanya sempat panik dan kabur melarikan diri. Mereka pun akhirnya dikejar oleh warga. Salah satu pria berusia remaja yang diamankan warga mengaku telah disodomi oleh pria berseragam instansi pemerintah tersebut dari dalam toilet. Pasangan mesum sesama jenis ini pun menjadi bulan-bulanan warga karena kesal atas perbuatan mereka yang berbuat asusila di lingkungan rumah ibadah. Petugas kepolisian yang mendapat laporan warga langsung mendatangi tempat kejadian. Di ST saya, ST 23, Pemaksana Sulur, posisinya saya lagi nyapu masjid. Lagi nyapu masjid, ada seseorang pakai baju pegawai lah. Itu keluar dari kamar mandi. Saya tegur, Pak tolong Pak dilepaskan, Pak sepatunya ini kan masjid. Oh iya maaf, dia berjalan ke arah motornya. Berjalan ke arah motor, nah hidupnya motor. Tidak lama itu satu lagi keluar, berondong lah atau orang tua, berondong muda. Berondong, keluar lagi dari kamar mandi yang sama. Saya tanya, eh kok dari mana tadi? Dari mana? Dia menjawab, ngapak kok nanya tadi? Saya kejar, dia berlari. Tapi sempat saya nahan yang bapak yang pakai baju pegawai tadi, nahan kuncinya. Saya sempat ngejar yang satu lagi. Satu lagi lari ke lapang golok. Yang lari itu pria atau, Pak? Pria. Jadi di dalam kamar mandi itu ada berapa orang? Berdua. Berdua? Iya. Pak, itu yang pada saat ditemukan untuk yang satu orang itu mengakui seging sedang berbuat apa, Pak? Sebelum ditangkap yang satunya, saya tidak tahu berbuat apa. Tapi dalam kamar mandi dia berdua, laki sama laki. Setelah didapat satunya, dia berlari, dapat pengaku yang satunya, dia disodomi. Setelah berhasil diamankan, kedua pasangan sesama jenis itu dibawa ke Mapol Sektelanai Pura untuk ditindak lanjuti. Seorang tukang ojek di kota Jambi ditangkap tim subdit Renak Tapolda Jambi karena mencabuli seorang remaja perempuan dengan modus mengantarkan pulang ke rumah. Korban di Bucuk Rayu hingga menuruti nafsu becar pelaku. Roni, 52 tahun, warga desa penyengat Olak, Jaluko, Muaro Jambi, ditangkap tim subdit 4 Renak Tapolda Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi karena mencabuli remaja perempuan. Aksi pelaku berawal dari Bucuk Rayu Pelaku yang sehari-harinya menjadi tukang ojek menawarkan tumpangan terhadap korban yang tengah berjalan pulang di kawasan Murni, Lanai Pura menuju rumahnya pada 16 September 2022 lalu. Awalnya korban menolak, namun pelaku menawarkan tumpangan secara cuma-cuma atau gratis. Kasub di Trenakta di Treskrim Mumpolda Jambi AKBP Christian Adiwibawa mengatakan, setelah berhasil diajak, korban dibawa berkeliling dan kemudian pelaku juga membelikan korban nasi bungkus. Selanjutnya, pelaku Roni mengajak korban ke tempat sepi di kawasan hutan dan semak-semak Jalan Lintas Nes, Pematang Gajah Kejamatan Jaluko, Muaro Jambi. Dan disanalah pria parubaya tersebut melampiaskan napsu pejatnya. Tragisnya lagi, korban pun sempat memerontak saat diseret pelaku menuju semak-semak, namun korban tak mampu berbuat banyak karena korban dicekik dan diancap untuk dipunuh oleh pelaku. Setelah melampiaskan napsu pejatnya, korban diantar pulang oleh pelaku dan korban pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka, dia menggunakan bujuk rayu. Bujuk rayu terhadap korban, ketika itu korban akan pulang ke rumahnya dari sekitaran kuburan Singkawang Roni. Kemudian pelaku yang berpokasi sebagai tukang ojek itu menawarkan dan merayu daripada korban untuk diantar ke rumahnya. Diantar ke rumahnya, tetapi yang terjadi bukan diantar ke rumahnya. Dibawa ke TKP di sekitaran bertampak ya, kematan gajah. Di sana dilakukan pembergosaan ataupun persetubuhan dengan paksa. Sehingga korban melaporkan ke kita dan kita tidak lanjuti dan dilakukan perungkapan kasus tersebut. Kalau dari keterangan korban, selain melakukan dengan upaya paksa, sempat terjadi dengan anggaman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dicerat pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Pemirsa dari hasil penyelidikan polisi, tukang ojek yang memperkosa wanita muda di kawasan Semak-Semak Jalan Lintas Nes juga merupakan residivis curanmor dan pernah dua kali dihukum penjara. Dari hasil pengembangan polisi, Roni, pria paru bayar yang memperkosa wanita muda di kawasan Semak-Semak Jalan Lintas Nes juga merupakan residivis. Kasu Blit 4 Renakta di Treskri Membolda Jambi AKBP Kristian Adi Wipawa mengatakan, pria tukang ojek tersebut pernah dua kali dihukum penjara karena kasus curanmor, di antaranya 9 tahun dan 13 bulan penjara. Ia kemudian ditangkap lagi oleh polisi karena kasus pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Saat ini polisi juga masih mendalami korban lain dari pelaku tersebut. Kembali yang bersangkutan adalah residivis. Yang bersangkutan residivis pernah melakukan kejahatan dua kali dalam perkara, apa kamu percaraannya? Curanmor. Berawal dari kenalan di aplikasi Facebook, seorang pria yang sehari-harinya bekerja sebagai sopir truk batu parah, nekat mencabuli remaja perempuan yang masih di bawah umur yang baru dikenalnya. Korban dibujuk rayu dan dibawa ke pondok kosong untuk melampiaskan nafsu bejat pelaku. Seorang sopir truk batu bara di Jambi, Kur alias Prengki, 20 tahun warga Sungai Bertamuaru Jambi, ditangkap tim Subdit 4 Renakta di Treskrimum, Polda Jambi, setelah mencabuli seorang siswi SMP di kota Jambi. Kejadian tersebut terjadi pada 24 Mei 2022 lalu di sebuah pondok kosong di kawasan Nesmuara Pulian, Patanghari. Di Reskrimum, Polda Jambi, Kompos Pol Andri Ananta, melalui Kasubdit 4 Renakta, AKBP Kristian Adi Wibawa mengatakan, aksi pelaku tersebut berawal dari pelaku dan korban inisial P14 tahun yang berkenalan di aplikasi Facebook. Setelah berkenalan, korban membuat status untuk meminta jemputan dan dibalas oleh pelaku yang bersedia menjemputnya di kawasan Simpang Rimbo, kota Jambi. Setelah berhasil dijemput oleh Frenki, korban dibawa ke pondok kosong di kawasan Nes dengan alasan pelaku hendak menjemput temannya. Di pondok tersebut pelaku mencabuli korban. Meski korban sempat melawan, namun korban tak mampu berbuat banyak karena dianjak. Kemudian korban bersama pelaku, pelaku mengatakan pada korban, ayo kita ke rumah teman saya. Ternyata korban dibawa ke rumah kosong di sekitaran jalan Nes ya. Jalan Nes, di situ dia melakukan persekutuhan terhadap korban tersebut. Sehingga barang bukti yang kita amankan berupa baju ya, baju korban bersama hasil visum ya. Visum sudah menyatakan adanya kekerasan ataupun yang mengarah perbuatan pedasidana yang dilakukan dari kata-kata. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Polisi mengimpau orang tua untuk senantiasa mengawasi aktivitas dan pergaulan anak, karena maratnya aksi pencabulan yang menyasar anak di bawah umur. Masyarakat diimbau untuk tidak segan-segan melaporkan ke pihak kepolisian. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Pewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri sampai jumpa. Kasup ditempat, Renakta Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengimbau kepada orang tua untuk mengawasi aktivitas dan pergaulan anak, karena maratnya aksi pencabulan yang terjadi pada anak di bawah umur. Aksi kekerasan seksual kerap terjadi pada remaja perempuan di usia labil, usia pelajar SMP dan SMA. Seperti beberapa kali yang kerap terjadi ialah pergaulan di media sosial. Polisi meminta orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya saat tengah bermain. Hal ini untuk menghindarkan mereka dari tindak pelecehan seksual predator yang kerap menyasar bocah di bawah umur. Pihak kepolisian juga memastikan pihaknya akan memberikan respon cepat dalam pengungkapan setiap kasus perlindungan anak di bawah umur yang terjadi. Saya berpesan kepada masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak-anak, yang anak-anak rata-rata di usia SMP, SMA, yang usia di bawah umur, yang paling utama adalah pengawasan terhadap anak-anak itu. Kapan dia pergi kemana, dengan siapa, apa kegiatannya. Karena sekarang modusnya sangat-sangat mudah dengan melakukan media sosial, kemudian dia melakukan bujuk rayu dan sebenarnya mudah terpengaruh. Ingat anak-anak sekarang modusnya masih lampir mentalnya, sehingga anak-anak itu mudah terpengaruh. Dan dampaknya sangat-sangat memprihatinkan. Saya menghimbau kepada orang tua, kepada masyarakat semuanya, agar benar-benar melakukan pengawasan terhadap anak. Karena peristiwa ini bukan hanya satu-dua, sudah banyak yang melakukan, terutama orang tua yang anaknya disutupi dengan paksa dan mempunyai yang ada koleksian seksual dan sebagainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!